Apa? Banyak dragonian menemukan bahwa tubuh Siaping telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi, dan mereka bisa merasakan aura beberapa kali lebih menakutkan daripada sebelumnya yang datang darinya. Ya Tuhan, apakah orang aneh ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Banyak dragonian yang meratap, mereka mengira Siaping telah menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi sekarang, tampaknya kekuatan yang dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es. Kekuatan manusia terkutuk ini tidak dapat diduga, dan mereka tidak dapat melihat di mana keuntungannya. Keempat Kaisar Agung Naga merasakan lebih dalam lagi. Mereka menemukan bahwa bentuk baru Siaping tidak sesederhana peningkatan auranya saja. Tubuhnya dipenuhi aura kuno, kacau, mulia, dan lainnya. Garis keturunan ini memberi mereka perasaan bahwa ia melampaui Dewa Naga di zaman kuno, dan merupakan makhluk dari dimensi lain. Meskipun aura ini masih dalam bentuk embryo, potensinya tidak terbatas, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para naga. Dalam sekejap mata, tombak api naga menyerang, merobek udara dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Dong! Siaping tidak bergerak, dia mengulurkan tangannya dan langsung menangkap tombak yang terbentuk dari naga api. Haha, kamu benar-benar berani menangkap tombak api naga. Apakah kamu mendekati kematian? Bakar dia sampai mati? Naga api akan membakar monster ini sampai mati. Kaisar Agung Naga tertawa terbahak-bahak, seolah rencananya berhasil. Namun sedetik berikutnya, dia begitu terkejut hingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Ini karena Siaping langsung mengambil tombak api naga, meletakkannya di mulutnya, dan mulai mengunyahnya seolah-olah dia sedang makan es krim. Setelah dia selesai makan, dia juga bersendawa. Sial! Ini adalah api naga, nyala api langit dan bumi yang luar biasa. Itu adalah nyala api yang tidak bisa padam yang bisa membakar segalanya, dan sekarang dia memakannya mentah-mentah. Bagaimana dia bisa begitu tidak masuk akal? Mata Kaisar Agung Naga berubah menjadi hijau, dan hatinya menjadi gila. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mati! Wajah Kaisar Agung Naga ketiga terpelintir. Dia mengaktifkan semua kekuatan sihir di tubuhnya, dan sejumlah besar lumpur dan batu berguling dari kehampaan, menenggelamkan segalanya. Seperti meteorit, bebatuan hancur, menghancurkan segalanya. Langkah ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Belum lama ini, dia menggunakan gerakan ini untuk menenggelamkan seluruh kota manusia, membunuh jutaan orang, dan mengubah area seluas seribu mil menjadi zona mati yang tidak dapat dipulihkan bahkan setelah seribu tahun. Tinju Dewa Matahari. Siaping bahkan tidak melihat dan meninju udara. Pukulan ini mengandung kekuatan api mistik di tubuhnya. Benar-benar seperti terik matahari di langit, menerangi dunia. Itu diisi dengan yang kimurni yang intens, dan yinki dingin apapun dibakar menjadi abu. Meskipun jaraknya seratus mil dan masih ada formasi pertahanan kota Dewa Naga, Raja Dragonoid masih bisa merasakan panas yang tak terbatas. Seolah-olah tubuh mereka akan meleleh di bawah nyala api tersebut. Bahkan tembok kota Dewa Naga menunjukkan tanda-tanda mencair menjadi lava. Seolah-olah mereka akan runtuh kapan saja. Ledakan. Pukulan ini menembus waktu dan menghancurkan kehampaan. Sejumlah besar lumpur dan bebatuan langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Uh! Kaisar Agung Naga bisa merasakan energi tinju merembes ke dalam tubuhnya. Energi api tirani menyebar ke lima organ dalam dan enam ususnya, membakarnya dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Begitu saja, seluruh tubuhnya terlempar, menghantam lebih dari selusin gunung. Batuan gunung pecah, dan dia terbang sejauh puluhan kilometer sebelum berhenti. Terlalu kuat. Semua Raja Dragonoid tahu apa yang harus mereka katakan. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat ahli alam Kaisar, tidak ada keraguan bahwa kekuatan manusia siaping ini terlalu berlebihan. Keempat Kaisar Agung Naga tidak bisa menekannya bahkan setelah bergandengan tangan, dan malah dilawan olehnya. Sebelumnya, Kaisar Agung Agung bukanlah tandingan manusia ini. Dren bukanlah Kaisar Agung yang lemah, tapi manusia ini terlalu kuat, membuat Kaisar Agung terlihat lemah. Membunuh. Keempat Kaisar Agung Naga saling memandang. Mereka benar-benar serius sekarang. Mereka tahu bahwa kekuatan manusia siaping ini tidak bisa diremehkan. Meskipun dia hanya berada di alam Raja, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada ahli alam Kaisar biasa. Dalam pertarungan satu lawan satu, mereka sama sekali bukan lawannya. Jika mereka tidak bergandengan tangan sekarang, mereka pasti akan dikalahkan satu per satu dan mati tanpa penguburan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Empat sosok menyerang dalam sekejap. Mereka secara alami terpecah menjadi empat arah dan mengepung siaping. Pada saat yang sama, mereka meletus dengan energi unsur angin, tanah, kilat, dan api. Keempat energi ini menyatu, membentuk formasi besar yang hancur. Datang kepadaku. Siaping masih tidak takut. Dia mengendalikan sayap Infernal Golden Crow dan terus berteleportasi melalui kehampaan. Dia terbagi menjadi empat sosok dan bertarung dengan empat Kaisar Agung Naga, meninju dan menendang. Dengan setiap pukulan dan tendangan, Deviant Flame yang menakutkan di tubuhnya meletus, membakar kekosongan. Bang! Tiba-tiba, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara, seolah-olah sebuah bom nuklir telah meledak. Langit dan bumi di sekitarnya Yuan Qi hancur, dan udara terdorong menjauh, membentuk ruang hampa. Energi mengerikan meledak, menyebar ke segala arah. Udara bergetar ratusan ribu kali, menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Saat siaping bertarung dengan empat Kaisar Besar Naga, dia terus berteleportasi di udara. Tanah dalam jarak seribu li bergetar, dan kawah besar meledak, membuat tanah beterbangan kemana-mana. Gunung-gunung dikejauhan runtuh, dan banyak burung serta binatang lari ketakutan. Siaping meninju, dan apinya mendarat di tanah, segera membakar gunung. Api berkobar, mengubahnya menjadi lautan api. Bahkan bebatuannya pun meleleh menjadi magma, dan apinya tidak padam bahkan setelah seratus tahun. Kekuatan keempat Kaisar Agung Naga juga sangat menakutkan. Bila angin menyapu, dan gunung setinggi seribu sang diratakan. Sejumlah besar batu runtuh dengan suara gemuruh. Sambaran petir turun dari langit, langsung meledakkan kawah besar selebar puluhan kilometer. Air memancar keluar dari kedalaman bumi, membentuk sebuah danau. Pasukan yang tersisa juga mempengaruhi kota Dewanaga. Awalnya, pertahanan formasi susunan kota Dewanaga sangat menakutkan dan mampu menahan serangan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Namun kini, mereka berada di ambang kehancuran. Retakan pada telah muncul pada penghalang energi yang awalnya transparan seperti jaring laba-laba. Kekuatan ini bahkan meresap ke dalam kota Dewanaga, menyebabkan tanah retak, seolah-olah seluruh kota akan terpecah menjadi selusin bagian. Banyak dari para naga yang terkejut. Ini adalah kekuatan seorang Kaisar Agung. Jika bukan karena pembentukan kota Dewanaga, mereka sudah lama berubah menjadi abu oleh gelombang kejut. Namun meski begitu, jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, seluruh kota Dewanaga akan menjadi ketiadaan. Cepat, mundur, kota Dewanaga tidak lagi aman. Segera mundur, para elit ras, kita tidak bisa mati dalam pertempuran antar Kaisar Agung. Tinggallah seribuli dari kota Dewanaga. Cepat pergi. Perintah para tetua naga, mereka begitu ketakutan dengan pertempuran sengit hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Bahkan kota Dewanaga, yang dikenal sebagai benteng teraman dari ras manusia naga, tidak memberi mereka rasa aman. 1302. Kekuatan yang sangat kuat. Nyala api yang mengerikan. Setelah bertukar ratusan pukulan, keempat Kaisar Agung naga tercengang. Mereka bisa merasakan kekuatan tak terbatas dari tubuh Siaping, seolah tak ada habisnya. Dia hanya berada di alam raja dan tidak bisa meminjam kekuatan langit dan bumi, tetapi kekuatannya sendiri cukup untuk melawan kekuatan setingkat Kaisar mereka, bahkan membuat tangan dan kaki mereka mati rasa. Jika mereka juga berada di alam raja, satu pukulan darinya akan cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan api di tubuhnya. Itu tidak lebih lemah dari api naga. Jika mereka tidak menghindar dengan cukup cepat, mereka akan terbakar menjadi abu. Meski begitu, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka takut jika ceroboh dan terkena api, mereka akan benar-benar mati dalam satu pukulan. Keempat Kaisar Agung naga juga merasakan ketidakberdayaan yang dirasakan Kaisar Agung Glenn. Manusia ini adalah monster, dan sepertinya ada naga sejati yang tinggal di tubuhnya. Melanjutkan. Dibandingkan dengan Kaisar Agung naga ini, Siaping sangat bersemangat. Darahnya mendidih. Bertarung dengan mereka, dia bisa merasakan arti sebenarnya dari kekuatan. Terutama dalam pertarungan hidup dan mati, pembentukan langit dan bumi menjadi semakin jelas dalam pengertian keilahiannya. Dengan akal sehatnya, dia bisa merasakan formasi di dalam tubuh keempat Kaisar Agung naga. Tampaknya berkomunikasi dengan kekuatan angin, api, kilat, dan bumi. Formasi seperti itu bukanlah imajinasi, melainkan bawaan. Banyak pembuluh darah muncul di kehampaan, dan pembuluh darah yang terbentuk secara alami ini bergabung membentuk formasi langit dan bumi. Menguasai formasi seperti itu setara dengan menguasai kekuatan langit dan bumi. Benar-benar misterius, terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hati Siaping menjadi semakin tenang. Dia tidak merasakan suka maupun duka, seolah-olah perasaan keilahiannya telah menyatu dengan kehampaan, memahami kekuatan langit dan bumi. Di bawah pertempuran yang intens, kekuatan langit dan bumi yang awalnya tidak dapat dipahami kini menjadi sangat jelas. Itu seperti kecantikan tiada taraf yang melepas pakaiannya dan membiarkan semua orang melihatnya. Siaping merasa tidak ada misteri di langit dan bumi. Auranya menyatu dengan kehampaan, dan gerakannya sehalus air mengalir. Dia telah melangkah ke alam menyatu dengan surga. Gerakannya juga alami, dan kekuatannya terus meningkat. Semakin dia memahaminya, semakin percaya diri dia dalam melangkah kerana pemurnian harta karun. Dapat dikatakan bahwa ini jauh lebih baik daripada meminum pil obat dalam jumlah besar. Bang-bang-bang. Siaping dan keempat kaisar agung naga bertarung sengit. Lima sosok muncul di udara, saling bentrok satu sama lain. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar seperti meteor yang saling bertabrakan. Brengsek. Kekuatan manusia ini terus meningkat. Sialan, dia menggunakan kita sebagai batu asahan. Dia hanya berada di alam raja, namun dia sudah sangat menakutkan. Betapa menakutkannya dia jika dia benar-benar diizinkan masuk ke alam kaisar. Kempat penguasa besar naga merasa sangat cemberut, hati mereka dipenuhi amarah. Sebagai penguasa agung yang agung, mereka adalah pakar tertinggi di dunia ini, tak terkalahkan. Namun sekarang, mereka dipermainkan seperti orang bodoh, digunakan sebagai batu asahan. Penghinaan macam apa itu? Jika bisa, mereka berharap bisa menamparkan manusia sombong ini sampai mati. Menurut dia, siapa kaisar agung naga mereka? Mitra tanding untuk bajingan ini, batu loncatan. Namun, manusia ini terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya bisa menemani Siaping dalam kultifasinya dan bertindak sebagai mitra tanding. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ubah. Semakin banyak mereka bertengkar, mereka menjadi semakin cemas. Jika Siaping benar-benar menerobos ke alam kaisar karena pertempuran ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, ras manusia naga akan mati. Saat ini, Siaping hendak meninju dan mengirim keempat penguasa besar naga terbang ketika dia tiba-tiba merasakan bahaya besar mendekat. Rambutnya berdiri tegak seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap yang fatal. Ledakan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di kedalaman kehampaan. Bayangan ini sangat hitam sehingga cahaya yang bersentuhan dengannya pun akan merusak dan bahkan melahapnya. Serangannya sangat menggemparkan. Dia membidik kelemahan Siaping dan melancarkan serangan yang menggelegar. Sebuah tinju pecah, berisi kekuatan kegelapan mengerikan yang sepertinya mampu melahap segalanya. Itu memiliki kekuatan mengerikan yang bisa menembus tanah dan langsung mendarat di tubuh Siaping. Dong. Kekuatan tinju ini sangat menakutkan. Itu adalah serangan puncak dari alam kaisar. Bahkan seni pelindung Dark North milik Siaping tidak dapat menahannya dan langsung tertembus. Kekuatan tinju ini bahkan menembus perut Siaping. Tinjunya menembus begitu saja. Suara mendesing. Segera, bayangan hitam ini berdiri di kehampaan dan menampakkan penampilan aslinya. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah naga hitam. Tingginya 3 meter, hidung bengkok, rambut biru, dan mata biru. Dia memancarkan aura kerajaan yang menakutkan seolah-olah dia sudah lama menduduki posisi tinggi dan mengendalikan kehidupan jutaan orang. Kaisar Kaisar Banyak tetua manusia naga berteriak kaget. Mereka semua tahu bahwa orang yang menyerang adalah kaisar ras manusia naga yang tertua dan terkuat, Kaisar Caisar. Ada banyak legenda tentang Kaisar Caisar. Dia dikenal sebagai ahli kaisar realem terkuat dalam sejarah ras manusia naga. Dia dipenuhi dengan bakat dan merupakan pilar dari ras manusia naga, penguasa sejati. Biasanya Kaisar Caisar akan berkultivasi dalam pengasingan di tanah terlarang dewa naga dan mempelajari hal-hal yang ditinggalkan oleh dewa naga. Dia tidak akan keluar sampai ras manusia naga dimusnahkan. Tapi, tak kusangka Kaisar Agung Caisar akan muncul sekarang. Tidak hanya itu, saat dia muncul, dia memberikan pukulan fatal pada manusia itu pada siaping, menembus perutnya. Lord Caisar telah menyerang, dan itu adalah serangan diam-diam. Keempat Kaisar manusia naga juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Caisar, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan di kedalaman kota dewa naga, juga akan menyerang. Terlebih lagi, dia telah menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan dengan sihir hitamnya dan telah dengan sabar menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal. Jelas sekali, serangan Kaisar Caisar sangat berhasil dan membuat manusia ini lengah. Namun, mereka juga terkejut bahwa Kaisar Caisar yang memproklamirkan diri sebagai Kaisar yang tak terkalahkan begitu tak tahu malu hingga menyerang pakar manusia ini. Bisa dibayangkan tekanan yang diberikan manusia ini kepada Kaisar manusia naga. Jelas sekali, Kaisar Caisar juga menganggap manusia ini sangat berbahaya dan kejam. Jika itu bukan serangan diam-diam, akan sangat sulit menemukan kesempatan untuk membunuh manusia ini. Meskipun serangan diam-diam sangat keji, ini adalah krisis hidup dan mati bagi ras manusia naga. Ini adalah pertempuran untuk memusnahkan ras, jadi apapun yang terjadi, itu harus dilakukan. Di dunia ini, pemenang mengambil segalanya. Jika dia harus menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan manusia ini karena terlalu naif dan datang ke kota dewa naga sendirian. Jika dia tidak mati, lalu siapa lagi? Siaping dari ras manusia. Anda memang manusia yang sangat berbahaya. Bahkan aku, Caisar, harus bersembunyi sangat lama sebelum aku menemukan kelemahanmu dan menyerang. Kaisar Caisar berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, ekspresi arogan di wajahnya. Tetapi betapapun kuatnya dirimu, kamu telah kehilangan separuh hidupmu setelah menerima pukulan dariku. Kamu harus mati dengan patuh. Segala sesuatu tentangmu akan terhapus dalam sungai panjang sejarah, dan kamu akan menjadi batu loncatan untuk ras manusia naga mendominasi, penantang menyedihkan lainnya. Dia memandang Siaping seolah sedang melihat orang mati. Itu memang pukulan yang bagus, tapi tidak cukup untuk merenggut nyawaku. Siaping memandang Kaisar Caisar dengan acuh-ta'acuh. Apa? Kaisar Caisar dan Kaisar manusia naga lainnya terkejut karena mereka melihat tidak ada darah yang menetes dari perut Siaping yang tertusuk. Hanya cairan mirip magma yang terlihat, dan api berkobar di mana-mana. 1303. Mustahil. Banyak dragonian yang terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Makhluk macam apa yang bisa pulih dalam waktu beberapa tarikan napas setelah perutnya ditinju? Ini sungguh tidak terbayangkan. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Siaping bukanlah manusia biasa? Dia telah memadatkan fisik gagak emas. Gagak emas neraka yang legendaris tidak memiliki tubuh asli, tetapi terkondensasi dari api. Ia ada di antara kenyataan dan ilusi, berada dalam kehampaan. Itu adalah penguasa yang lahir dari kedalaman api, makhluk hidup siantian sejati. Bahkan jika sayapnya dipotong, tubuhnya ditusuk, kepalanya dipotong, dan cakarnya dipotong, selama apinya tidak padam, ia akan pulih dengan cepat. Ini adalah tubuh gagak emas neraka yang abadi. Meskipun fisik gagak emasnya belum mencapai tahap penyelesaian akhir, ia telah menyelesaikan tahap awal transformasi unsur. Dia bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi api. Dengan cara ini, bahkan jika lengannya dipotong atau perutnya ditusuk, selama kekuatan sihirnya tidak habis, dia akan pulih dalam beberapa saat. Dan karena hati gagak emas neraka, kecepatan pemulihan tubuhnya puluhan kali lipat, bahkan mungkin ratusan kali lebih cepat daripada orang biasa. Ini, ini. Kaiser tercengang. Untuk memberikan pukulan fatal pada Xiaoping, dia telah bertahan lama dan meninju perut Xiaoping, berpikir bahwa itu akan mengakhiri hidupnya. Tapi siapa sangka dalam waktu beberapa saat, pihak lain akan pulih tanpa goresan. Adegan ini terlalu dilebih-lebihkan. Mungkinkah dia memiliki tubuh abadi? Karena kalian semua sudah muncul, maka kalian semua bisa mati. Mata Xiaoping bersinar dengan cahaya menakutkan yang sepertinya mampu menembus kehampaan. Sayap di punggungnya mengepak, dan dengan kecepatan ekstrim, dia meninju ke arah dragonian di dekatnya. Kemampuan Ilahi Jalur Beladiri, Tinju Dewa Matahari. Tinju ini seperti datangnya matahari, berkobar dengan nyala api dan memancarkan yang ki yang tak terbatas. Di bawah terik matahari, kekuatan apapun akan menguap seluruhnya. Tidak baik. Para dragonian yang menggunakan kekuatan petir memucat. Tinju ini ditujukan padanya, dan dia bisa merasakan ancaman kematian. Tapi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Apa yang terjadi sebelumnya terlalu mengejutkan, dan pikirannya masih dalam kebingungan, mencoba mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah ahli setingkat kaisar. Dengan tergesa-gesa, dia segera mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya, dengan cepat menutupi tubuhnya dengan lapisan pelindung energi petir. Petir berderak di sekelilingnya, dan ada tanda petir berenang di sekitarnya. Dong! Pukulan itu mendarat tepat di tubuh kaisar agum naga. Ini sudah berakhir. Wajah Raja Naga menjadi pucat. Dia berpikir bahwa gerakannya akan mampu memblokir serangan Siaping, tetapi seni Tinju Siaping melampaui imajinasinya. Hanya ketika Tinju ini hendak mengenainya barulah dia menyadari betapa menakutkannya Tinju ini. Isinya panas yang tak terbatas, seolah-olah pihak lain sedang memegang matahari di tangannya dan menghancurkannya. Tidak hanya mengandung kekuatan untuk menghancurkan bintang, tetapi yang lebih penting, panas yang mengerikan langsung meresap ke paru-parunya, langsung membakar organ dalamnya. Ledakan! Detik berikutnya, tubuhnya hancur berkeping-keping bahkan berubah menjadi abu di bawah kobaran api. Kaisar Agung Naga yang perkasa dipukuli sampai mati begitu saja. Kaisar Kair Semua orang, termasuk Kaisar Agung Caisar, tercengang saat melihat Kaisar Manusia Naga terbunuh. Jika sebelumnya, membunuh Kaisar Agung Gren bukanlah masalah besar. Bagaimanapun, dia hanyalah satu orang. Tapi sekarang, lima penguasa besar telah berkumpul dan membunuh penguasa besar tepat di depan mereka. Ini tidak lagi sesederhana menamparkan wajah mereka, itu hanyalah penghinaan sampai mati, menginjak-injak mereka sampai tidak ada satupun kulit yang tidak terluka. Banyak tetua manusia naga meninggal dalam kesedihan dan kemarahan. Kaisar Agung Naga lainnya telah meninggal. Hari ini hanyalah hari peringatan kematian ras manusia naga. Kerugian yang mereka derita lebih parah dibandingkan perang apapun di masa lalu. Aku akan membunuhmu. Kaisar Agung Naga yang mengendalikan kekuatan angin meraung ke arah langit. Dia dan Kaisar Kair seperti saudara, dan melihat Kair meledak dengan satu pukulan dan menghilang dari dunia, bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Tubuhnya mengandung kekuatan badai. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, aliran udara yang tak terhitung jumlahnya seakan berputar, membentuk badai. Arus udara yang deras meledak, ingin menyerang Siaping. Bunuh aku, apakah Anda memenuhi syarat? Siaping bahkan tidak melihatnya dan segera mengeluarkan tombak neraka. Mistik seni bela diri, seni tuju anak panah menusuk kepala. Menggunakan tombak neraka sebagai senjata tersembunyi, dia memasukkan kekuatan sihir tirani ke dalamnya. Seperti tombak yang dilemparkan oleh dewa kuno, dia langsung melemparkan tombak itu keluar. Perasaan ilahi tirani terkunci pada Kaisar Agung Naga, tampaknya meninggalkan tanda spiritual Siaping di tubuhnya. Dengan tanda spiritual ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri atau menghindar, dia tidak dapat lolos dari kematian. Desir. Tombak neraka terbang seperti misil, melebihi kecepatan suara seratus kali lipat dan bersembunyi di kehampaan. Kekuatan misterius menyelimuti tombak neraka. Tidak peduli seberapa cepatnya, tidak terjadi apa-apa pada udara di sekitarnya. Seolah-olah gelombang udara di sekitarnya dengan mudah dihaluskan. Dengan suara robekan, tombak neraka langsung menembus kekuatan badai dan terus berputar, merobek penghalang udara dan langsung menembus tubuh Kaisar Agung Naga. Dong. Segera, tubuhnya dengan mudah ditembus seperti selembar kertas. Darah mengucur begitu saja, dan dia dipaku di udara seperti orang berdosa. Ini? Ini. Awalnya, Kaisar Agung Naga masih mengaum dan ingin memberikan pukulan fatal pada Siaping, tetapi di detik berikutnya, tombak neraka menembus dadanya. Matanya terbuka lebar, dan keheranan serta keterkejutan terlihat di kedalaman pupil matanya. Dia tidak percaya bahwa dia begitu mudah dibunuh oleh manusia dan hatinya hancur. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat menyelimuti pikirannya. Bang. Segera, tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya, dan jiwanya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Begitu saja, dia jatuh dari udara dan menghantam tanah. Dia jatuh ke tanah, dan kakinya bergerak-gerak beberapa kali, seolah tidak mau mati begitu saja. Namun setelah beberapa detik, tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Lehernya miring, dan dia kehilangan semua tanda kehidupan. Bahkan jika Dewa Naga ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Satu lagi, Kaisar Agung lainnya meninggal. Kamu pasti bercanda. Mimpi buruk? Ini jelas merupakan mimpi buruk. Para tetua manusia naga mati rasa, dan mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Beberapa saat yang lalu, mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian atas kematian seorang Kaisar Agung, dan sekarang seorang Kaisar lainnya telah meninggal. Kaisar Agung mati seperti rumput liar, tanpa nilai apapun. 1304. Ini? Ini. Dua Kaisar manusia naga yang tersisa dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Sebagai ahli tingkat Kaisar dan ahli terkuat di benua Dewa Naga, mereka seharusnya tidak merasakan emosi seperti itu. Namun, dua Kaisar besar telah meninggal dalam sekejap, jadi mau tak mau mereka merasa seperti ini. Dari segi kekuatan, mereka hampir setara dengan dua Kaisar Agung yang sudah mati. Oleh karena itu, jika ahli manusia itu dapat dengan mudah membunuh Kaisar, secara alami dia juga dapat membunuh mereka. Ini bukanlah khayalan, tapi fakta yang sangat kuat. Manusia. Ekspresi Kaisar Kaisar sangat suram. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya dia saat ini. Aura gelap dalam jumlah besar terpancar dari tubuhnya, tampak mendistorsi cahaya dan membentuk lubang hitam yang melahap energi di sekitarnya. Kamu menyergapku sekali, jadi aku membunuh dua Kaisar Agungmu. Ini sangat adil. Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memandang acu-ta'acu pada Kaisar Caisar dan Kaisar manusia naga lainnya. Adil, manusia, kamu pasti sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kaisar Caisar sangat marah. Dengan suara mendesing, dia langsung berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di tempat. Kemampuan ilahi kegelapan, pergeseran bayangan. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya menyatu dengan kehampaan, menjadi tidak terlihat dan menyatu dengan kegelapan. Seolah-olah auranya telah menghilang dari dunia ini. Ini adalah kemampuan bela diri unik Kaisar Caisar. Dia bisa berubah menjadi kegelapan dan bersembunyi di titik buta, menyembunyikan auranya sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Baru saja, dia telah menggunakan kemampuan ilahi ini untuk membuat semua orang tidak dapat menemukannya, sehingga menemukan peluang untuk memberikan pukulan fatal. Jika Siaping tidak berhasil memadatkan tubuh neraka gagak emas, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati karena pukulan itu. Dahulu kala, Kaisar Caisar adalah raja pembunuh di benua Dewa Naga. Mereka yang menjadi sasarannya pasti akan mati, dan tidak ada yang bisa lolos dari pembunuhannya. Dengan kemampuan ilahi kegelapan tirani dari ras manusia naga, pembunuhannya selalu berhasil. Bahkan jika lima Kaisar manusia naga lainnya bergabung, mereka tidak akan bisa menandinginya. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan lagi? Siaping mencibir. Baru saja, dia disergap oleh Kaisar Caisar karena dia lengah. Sekarang dia sudah siap, tidak mungkin Kaisar Caisar bisa bersembunyi darinya. Mata gagak emas neraka. Segera, dia membuka mata kanannya dan mengaktifkan Golden Crow Eyes of Hell. Matahari yang berputar memancarkan cahaya ilahi yang dapat menembus kehampaan. Itu menyapu seluruh area, memperlihatkan setiap sudut. Menemukannya. Hampir dalam sekejap, dia langsung melihat bayangan hitam terbang di udara, bergerak aneh dan cepat menuju sisinya. Dong. Siaping sama sekali tidak sopan. Dia tiba-tiba meninju, gemetar dan meledak. Api yang menyala-nyala meledak, melanda area itu. Ah. Tiba-tiba, bayangan hitam itu menjerit nyaring. Jelas sekali bahwa dia terbakar oleh yang ki yang terik. Seluruh tubuhnya hangus hitam, bahkan ia terluka. Detik berikutnya, bayangan hitam menampakkan tampilan aslinya. Itu adalah Julius Caisar. Seluruh tubuhnya dalam keadaan menyedihkan, dan tubuhnya hangus hitam. Dia kaget dan marah, jelas tidak tahu bagaimana keberadaannya begitu mudah ditemukan oleh Siaping. Kamu dikenal sebagai Kaisar manusia naga terkuat, namun kamu hanya mampu melakukan ini. Kamu hanya seorang pengecut yang menyembunyikan kepalamu tetapi menunjukkan ekormu. Jangan bilang kamu tidak tahu gerakan lain selain serangan diam-diam. Sungguh mengecewakan. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang Kaisar Agung Caisar dengan acuh-ta'acuh. Manusia berengsek, kamu benar-benar membuatku marah. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Agung Caisar sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidungnya. Sebagai Kaisar manusia naga terkuat, dia adalah yang terkuat bahkan di benua Dewa Naga. Sekarang, dia benar-benar dipandang rendah oleh manusia dan dianggap sebagai orang tercelai yang hanya tahu cara menyerang secara diam-diam. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan dan penghinaan seperti itu? Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Kemampuan magis manusia naga, ruang gelap. Ledakan. Segera, Kaisar Agung Caisar melambaikan tangannya, dan formasi gelap segera muncul di langit. Itu menguraikan garis padat, dan tiba-tiba, sebuah lubang hitam besar terbentuk, seolah-olah terhubung dengan dunia kegelapan yang tak ada habisnya. Sejumlah besar energi gelap muncul dari formasi ini. Dalam beberapa tarikan napas, masa energi ini telah menyebar hingga radius 100 mil, menyelimuti seluruh area. Kecepatan penyebarannya sangat cepat sehingga bahkan Siaping tidak bisa menghindarinya. Hem. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia segera merasakan tubuhnya telah jatuh ke dalam ruang gelap. Lingkungannya berada dalam keadaan hampa. Dia tidak dapat melihat apapun, tidak mendengar apapun, dan bahkan tidak dapat merasakan apapun. Ini adalah keadaan kehampaan, seolah-olah dia sudah mati. Haha, ini adalah kemampuan magisku yang unik, ruang gelap. Di ruang ini, kamu tidak dapat melihat, mendengar, mendengar, berbicara, atau mengetahui apapun. Kamu seperti orang mati. Izinkan aku bertanya kepadamu, bagaimana kamu bisa menolaknya. Saya. Kaisar Julius Caesar tertawa terbahak-bahak. Dia sangat arogan dan bangga pada dirinya sendiri, seolah-olah dia akhirnya melampiaskan amarahnya. Namun, setelah beberapa saat, suara Siaping masih belum kembali. Dia menepuk kepalanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Oh iya, aku hampir lupa. Di ruang gelap ini, kamu tidak bisa mendengar apapun, dan kamu tidak bisa menjawab. Pantas saja kamu tidak membalas. Di kejauhan, ketika Kaisar Agung Caesar mengaktifkan ruang gelap, dua kaisar manusia naga lainnya juga berhasil melarikan diri tepat waktu karena mereka sangat familiar dengan kemampuan magis Kaisar Agung Caesar. Kemampuan sihir kegelapan yang mengerikan. Setiap kali aku melihatnya, aku bergidik. Bukankah begitu? Dia tidak dapat melihat, mendengar, berbicara, atau melihat apapun. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia tidak berbeda dengan sayur. Benar, Kaisar Agung Caesar dapat bergerak dengan bebas. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di ruang gelap ini. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bukan lelucon bahwa Kaisar Agung Caesar bisa bertarung satu lawan sepuluh. Itu fakta. Manusia ini akhirnya akan mati. Dia dianggap luar biasa karena telah memprovokasi Kaisar Agung Caesar untuk menggunakan kemampuan magis alaminya. Namun, lebih baik monster seperti dia mati dengan cepat. Jika tidak, ras manusia naga kita pasti tidak akan menandinginya. Kedua Kaisar Manusia Naga menghela nafas lega. Melihat siaping jatuh ke ruang gelap, mereka merasa lebih nyaman. Mustahil baginya untuk melarikan diri setelah jatuh ke ruang gelap. Ketika ruang gelap menghilang, itu akan menjadi saat kematian siaping. Mati. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Kaisar Agung Caesar. Dia berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menyatu dengan ruang gelap. Dengan belati hitam tajam di tangannya, dia diam-diam mendekati siaping, ingin memberinya pukulan fatal. Meski dia penuh percaya diri, lebih baik singkirkan monster manusia ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia gagal total dalam tugas semudah itu, itu akan sangat lucu. Menarik. 1305. Ruang gelap. Sungguh suatu mistik yang kuat. Seru siaping. Dia menyadari bahwa bahkan dengan mistik garis keturunan mata neraka emas gagak, dia hampir tidak bisa melihat siluet dalam kegelapan. Orang bisa membayangkan bagaimana nasib orang lain. Di ruang gelap ini, orang-orang biasa akan menjadi buta total dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Terlebih lagi, jika Kaisar Caesar sedikit lebih kuat, mata neraka gagak emas miliknya tidak akan berguna. Seolah-olah dia tenggelam dalam kegelapan dan tidak bisa melihat apapun. Tentu saja, jika mata neraka gagak emas terus berevolusi, ruang gelap tidak akan mampu menahan kekuatannya. Ini adalah kekuatan yang saling menahan. Sama seperti air dan api, yang lebih kuat akan mampu menekan yang lain. Niat membunuh. Siaping menyipitkan matanya. Di dalam pupil matanya, dia segera melihat bayangan hitam diam-diam menyerangnya dengan belati. Rasanya ingin dekat dengannya dan menusuk jantungnya. Bagi Kaisar Caesar, yang telah menguasai kekuatan kegelapan, ruang gelap ini seperti ikan di air. Itu seperti rumahnya sendiri, jadi dia bisa bergerak bebas. Astaga! Pada saat ini, Kaisar Caesar mulai bergerak. Dengan belati di tangannya, dia langsung menusuk ke depan. Tusukan ini seperti antelop yang menggantungkan tanduknya. Itu tidak bisa dilacak dan sangat kejam. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Seolah-olah dia bisa melihat raut keputus asaan di wajah manusia terkutuk ini saat dia menikamnya hingga tewas. Namun, dia segera terkejut. Apa? Ini karena Kaisar Caesar menyadari bahwa Siaping tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Itu seperti sebuah misil, secara akurat menghantam mata kirinya dengan kekuatan lebih dari 10 ribu ton. Dengan keras, dia merasakan wajahnya hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terlempar. Bahkan beberapa giginya tanggal, dan dia memuntahkan darah. Tidak mungkin. Mungkinkah dia bisa melihat keberadaanku di ruang gelap ini? Kaisar Caesar sedikit tercengang dengan pukulan ini. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah merasakan perasaan dipukul di ruang gelap. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Kebetulan. Ini benar-benar suatu kebetulan. Dia pasti secara tidak sengaja mengayunkan tinjunya dan memukulku. Sialan manusia, sungguh bocah yang beruntung. Kaisar Caesar mengertakkan gigi. Dia sangat yakin bahwa ini hanyalah pukulan keberuntungan dari siaping. Mustahil baginya untuk melihat keberadaannya di ruang gelap ini. Astaga! Dia sekali lagi berubah menjadi gumpalan asap hitam dan diam-diam bersembunyi. Kali ini, dia berencana untuk berputar di belakang siaping. Dia percaya bahwa meskipun bocah ini mengayunkan tinjunya kemana-mana, dia tidak akan bisa memukulnya. Matilah! Manusia! Kaisar Agung Caesar terkekeh. Dia ingin menikam ini sampai mati dengan belatinya. Dong! Namun, seolah-olah siaping memperhatikan bagian belakang kepalanya. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan keras meninju Kaisar Agung Caesar lagi. Kali ini, dia menghancurkan mata kanan Kaisar Agung Caesar, menyebabkan sepasang mata panda. Dengan jeritan yang membekukan darah, Kaisar Agung Caesar dikirim terbang. Darah segar muncrat, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sial! Apa dia punya mata di belakang kepalanya? Wajah Kaisar Caesar berubah menjadi hijau. Dia tidak mengerti bagaimana bajingan ini bisa memukulnya dengan begitu akurat setiap saat. Sepertinya dia benar-benar bisa melihat wajahnya. Tunggu, dia melihatku. Mungkinkah orang ini benar-benar melihatnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Pada saat ini, Kaisar Caesar akhirnya mengerti mengapa ia berulang kali dipukul oleh siaping. Anak ini pasti bisa melihat jejaknya. Kalau tidak, mustahil dia memukulnya dua kali. Berat, kamu benar-benar berani menipuku. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Penindasan spasial. Kaisar Caesar sangat marah. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera mengendalikan ruang gelap. Energi gelap yang tak ada habisnya melonjak dan runtuh menuju pusat ruang. Hah! Siaping mengangkat alisnya, dia merasakan tubuhnya diremukkan dari segala arah. Seolah-olah setiap sudut tubuhnya mengalami tekanan yang mengerikan. Seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi selembar kertas putih. Di ruang gelap ini, tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Dia hanya bisa dengan kuat menahan kekuatan yang menindas ini. Jelas, Kaisar Caesar menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh Siaping di ruang gelap. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan Siaping menjadi pasta daging. Istirahatlah untukku. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Setelah sekian lama berada di ruang gelap ini, ia pun memahami beberapa ciri ruang gelap tersebut. Itu murni ruang kehampaan yang dibentuk oleh energi gelap. Dia paling mahir dalam ruang semacam ini yang dibentuk oleh energi gelap. Mistik Jalur Bela Diri, Tinju Dewa Matahari Dalam sekejap, kekuatan lima api luar biasa keluar dari tubuhnya. Hakikat matahari, api kekeringan, api spiritual bumi, api kehidupan, dan api naga. Lima kelompok api menyala di ruang gelap ini. Kebakaran luar biasa ini melonjak dan membakar ruangan. Khususnya, nyala api dari esensi matahari melonjak. Ini adalah nyala api yang mengerikan yang bisa membakar semua kotoran. Energi gelap negatif apapun akan berubah menjadi ketiadaan di hadapan esensi matahari. Kresek, kresek gelombang. Dalam sekejap, seluruh ruang gelap runtuh. Lubang-lubang besar yang mengerikan terbakar di dalamnya. Energi gelap yang tak ada habisnya meleleh seperti salju. Itu dengan cepat terbakar oleh esensi matahari, berubah menjadi gumpalan aura hitam yang menghilang di ruang ini. Oh tidak! Ekspresi Kaisar Caisar berubah drastis. Dia merasa kekuatan api luar biasa ini sepertinya telah menembus ruang dan melonjak menuju tubuhnya. Mereka akan membakar seluruh tubuhnya menjadi abu. Di luar ruang gelap, banyak Raja Draconian sedang mengobrol. Lima menit telah berlalu sejak ruang gelap muncul. Bagi para ahli tingkat Kaisar Agung, mereka tidak dapat menghitung berapa kali mereka bertarung selama periode ini. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Kaisar Caisar untuk membunuh manusia siaping itu? Paling lama tiga menit. Setelah tiga menit, dia pasti akan mati. Ya, dia sudah menjadi monster jika dia bisa bertahan selama lima menit. Ahli tingkat Kaisar Agung biasa hanya bisa bertahan selama satu menit di ruang gelap ini. Sebentar lagi, kita akan melihat mayat manusia ini tergeletak di tanah. Huff, kalau bocah ini mati, aku pasti akan menggantung jenazahnya di gerbang kota dan membiarkannya disinai matahari selama tiga hari tiga malam sebagai peringatan bagi orang lain. Banyak Raja Draconian yang tertawa dingin. Mereka sudah memikirkan bagaimana mereka akan menggunakan mayat Kaisar besar manusia ini untuk melampiaskan kemarahan mereka setelah kematian siaping. Ledakan gelombang. Pada saat ini, seluruh ruang gelap hancur seperti kaca, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, pemandangan di ruang ini terungkap. Off! Dengan suara, Kaisar-Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya terlempar dan terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Tanah beterbangan kemana-mana. Saat ini, napasnya sangat lemah, dan wajahnya pucat. Jelas sekali, dia terluka parah. Siaping berdiri di udara, melihat ke bawah dari atas. Dia tidak terluka, dan tubuhnya terbungkus api seperti dewa api. Mustahil. 1306. Sudah berakhir, kita ditakdirkan. Bahkan Kaisar Julius Caesar tidak bisa menghentikan manusia ini. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Apakah kota dewa naga kita akan dihancurkan oleh manusia tercela ini hari ini? Banyak manusia naga yang putus asa saat melihat Kaisar Julius Caesar dipukuli hingga jatuh. Mereka merasa bahwa citra mereka yang tak terkalahkan di lubuk hati mereka yang terdalam telah runtuh, dan dukungan terbesar mereka telah hilang. Jika Kaisar Agung Ras Manusia Naga yang terkuat pun tidak dapat menghentikan Siaping, maka mereka benar-benar hancur. Ekspresi kedua Kaisar Agung Manusia Naga juga sangat jelek. Bahkan ruang gelap pun tidak bisa membunuh manusia ini. Seberapa kuat dia? Kenapa monster seperti itu muncul di benua Dewa Naga? Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat dan bersiap untuk melarikan diri. Jika Kaisar Julius Caesar terbunuh, maka tak seorang pun di Ras Manusia Naga akan mampu menghentikannya. Jika mereka dengan bodohnya mencoba menghentikan Siaping, mungkin semua Kaisar Besar Ras Manusia Naga akan mati. Itu akan menjadi akhir dari Ras Manusia Naga. Tidak peduli apa, sebagai Kaisar Agung Ras Manusia Naga, mereka memikul masa depan Ras Manusia Naga dan tidak bisa mati begitu saja. Manusia tercelah, kamu memaksaku melakukan ini. Dengan suara mendesing, Kaisar Julius Caesar merangkak dari tanah. Matanya sangat tajam saat dia menatap Siaping, dan aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Kekalahan seperti itu hanyalah sebuah penghinaan yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Ini membuatnya semakin merasa terhina. Segera, dia membuat gerakan meraih dan mengeluarkan tanduk merah dari tubuhnya. Ada banyak pola aneh di permukaan tanduk ini, dan banyak sekali prasasti kuno yang terukir di atasnya. Tampaknya mengandung kekuatan naga, dan kekuatan penghancur yang mengerikan bersemayam di dalamnya. Apa ini? Siaping awalnya ingin mengakhiri hidup Kaisar Julius Caesar, tetapi murid-muridnya berkontraksi ketika melihat tanduk merah ini muncul. Sel gagak emas neraka di tubuhnya memberinya peringatan keras, seolah senjata ini akan membawa bahaya fatal baginya. Ia dapat merasakan bahwa tanduk ini tidak sederhana dan terbuat dari bahan yang luar biasa. Hati-hati, tanduk ini adalah senjata spiritual, dan setidaknya itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi. Saat ini, suara korin terdengar. Bahannya tidak sederhana. Kalau tidak salah, terbuat dari tanduk naga. Apa? Siaping mengangkat alisnya. Tanduk naga adalah salah satu bagian terberat dari tubuh naga. Mereka tidak bisa dihancurkan, dan sebenarnya ada harta ajaib yang dimurnikan menggunakan tanduk naga. Bisa dibayangkan betapa kuatnya harta ajaib ini. Kekuatan yang dimilikinya mungkin di luar imajinasi. Tanduk Dewa Naga Melihat Kaisar Agung Caesar mengeluarkan senjata ini, para manusia naga di sekitarnya, termasuk dua kaisar manusia naga, terkejut, mata mereka dipenuhi ketakutan. Jelas sekali, mereka mengenali wajah sebenarnya dari senjata ini. Ini adalah senjata pamungkas ras manusia naga, harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Begitu tanduk trompet Dewa Naga ditiup, ia bisa mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dahulu kala, Kaisar Ras Manusia Naga telah menggunakan tanduk Dewa Naga dan menghancurkan segalanya dalam radius 100 ribu kilometer. Segala sesuatu yang terlihat hancur. Ini adalah senjata tingkat kiamat, jadi disebut juga tanduk kiamat. Senjata ini adalah senjata pamungkas ras manusia naga, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali sudah waktunya ras mereka punah. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan mengapa mereka tidak mau menggunakan senjata ini. Bagaimanapun, ini adalah harta ajaib yang kuat yang ditinggalkan oleh Dewa Naga. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh manusia naga biasa. Paling tidak, seseorang harus menjadi Kaisar Agung agar memenuhi syarat untuk menggunakannya. Selain itu, setelah tanduk trompet Dewa Naga diaktifkan, kekuatan sihir di tubuh seseorang akan menyerbu masuk dan dilahap seluruhnya. Jika kekuatan sihir dalam tubuh seseorang tidak mencukupi, itu bahkan akan melahap vitalitas Kaisar Agung. Sebelumnya, Kaisar Agung telah menggunakan tanduk trompet Dewa Naga ini, namun setelah menggunakannya, vitalitasnya benar-benar habis. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan tidak ada lagi. Oleh karena itu, tidak banyak Kaisar Agung yang bersedia menggunakan senjata ini untuk binasa bersama lawannya. Terlebih lagi, di benua Dewa Naga, tidak ada ras yang bisa memaksa Kaisar Manusia Naga menggunakan harta ajaib ini. Tanpa diduga, seseorang muncul dan memaksa Kaisar Caisar untuk mengeluarkan tanduk trompet Dewa Naga. Pergi ke neraka. Kaisar Caisar meraum marah dan segera mengaktifkan tanduk trompet Dewa Naga. Mengaum gelombang. Tiba-tiba, tanduk trompet Dewa Naga memancarkan cahaya merah dan formasi besar muncul di udara. Selanjutnya, seekor naga asli muncul dari formasi. Tubuhnya yang besar menutupi langit, memancarkan kekuatan naga yang menakutkan. Saat muncul, ia langsung meraum ke langit. Seolah-olah seekor naga sungguhan sedang mengaum dengan marah. Gelombang suara yang mengerikan menyebar hingga radius 10.000 mil. Gelombang suara itu sangat menakutkan. Lapisan demi lapisan, udara bergetar miliaran kali. Materi apapun di depan gelombang suara seperti itu akan berubah menjadi ketiadaan, terguncang seluruhnya menjadi atom. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata siaping menyipit. Kekuatan ini telah melampaui alam pemurnian harta karun, dan bahkan lebih kuat dari alam api sejati. Sebuah planet bahkan mungkin tidak mampu menahan auman naga sungguhan seperti ini, langsung hancur berkeping-keping. Mengaktifkan harta sihir yang begitu kuat membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar. Pada saat itu, wajah Kaisar Caisar telah memerah, dan sejumlah besar kekuatan sihirnya juga disalurkan ke tanduk terompet Dewa Naga. Namun bagi terompet Dewa Naga, hal itu tampak seperti setetes air dalam ember. Itu sama sekali tidak mencukupi. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan siaping, karena serangan tanduk terompet Dewa Naga ditujukan padanya. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan segera terguncang menjadi debu dan lenyap. Tidak, aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Mata siaping berbinar. Kekuatan tanduk terompet Dewa Naga terlalu besar. Bahkan teknik perlindungan Dark Nor tidak dapat menahannya. Jika dia berani menghadapinya secara langsung, dia pasti akan mati. Benar, Mutiara Gunung dan Sungai. Pada saat itu, siaping mendapat inspirasi dan teringat Mutiara Gunung dan Sungai. Jika itu adalah harta sihir spasial biasa, itu tidak akan mampu menahan kekuatan tanduk terompet Dewa Naga sama sekali. Itu mungkin langsung terguncang berkeping-keping dan harta sihir spasial akan retak. Namun, Mutiara Gunung dan Sungai pernah menjadi senjata suci. Bahannya tidak bisa dihancurkan. Sekalipun dilempar ke kedalaman matahari dan dibakar selama 10 ribu tahun, ia tetap tidak terluka. Biarpun dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan senjata sucinya, pertahanannya masih luar biasa. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sosok siaping melintas dan segera memasuki ruang internal Mutiara Gunung dan Sungai. Dalam sekejap mata, serangan tanduk terompet Dewa Naga tiba dalam sekejap. Gelombang suara yang mengerikan menyebar, dan di sepanjang jalan, gunung-gunung terguncang berkeping-keping. Tidak ada ledakan, tidak ada suara gemuruh, dan seluruh dunia hanya bisa mendengar auman keras naga sejati. Dengan cara ini, gunung, sungai, lembah, tumbuhan, dan sebagainya dalam radius 100 ribu mil berubah menjadi ketiadaan. Semuanya rata dengan tanah, seolah-olah diratakan oleh tangan para dewa. Itu berubah menjadi tanah datar sepanjang 100 ribu mil, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ya Tuhan, apakah ini senjata pamungkas ras manusia naga, tanduk terompet Dewa Naga? 1307. Meskipun manusia naga telah mendengar banyak legenda tentang tanduk Dewa Naga, mereka belum pernah melihatnya digunakan dan tidak tahu dengan jelas seperti apa tanduk itu. Namun kini, mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya senjata ini. Itu memang senjata peninggalan Dewa Naga, senjata pamungkas ras manusia naga. Sekarang setelah mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia telah mencapai tingkat yang menakutkan. Area seluas 100 ribu kilometer telah diratakan begitu saja. Itu bukanlah kehancuran atau ledakan, tapi meratakan dan menghancurkan segalanya dengan begitu bersih sehingga tidak ada makhluk hidup yang tertinggal. Mereka bergidik memikirkan hal itu. Jika senjata seperti itu jatuh ke tangan musuh dan menyerang kota ras manusia naga, tidak peduli berapa banyak elit manusia naga yang ada, mereka semua akan berubah menjadi abu. Ini hanyalah kekuatan surga dan tidak dapat dilawan. Namun dengan cara ini, siaping dari ras manusia akhirnya mati. Momok ras manusia naga ini pada akhirnya dihancurkan oleh senjata ras manusia naga. Sudah berakhir, akhirnya berakhir. Saya tidak berpikir akan membutuhkan banyak usaha untuk membunuh manusia. Bukankah begitu? Manusia itu terlalu abnormal. Untuk membunuhnya, kami sebenarnya mengorbankan dua kaisar manusia naga dan bahkan menggunakan senjata ampuh seperti tanduk dewa naga, hampir memaksa ras manusia naga kami ke dalam situasi putus asa. Sayang sekali, untuk menggunakan tanduk dewa naga, Tuan Caisar juga sepertinya telah mati. Banyak tetua manusia naga tampak lega dan bahagia, tapi juga sedih. Segala macam emosi berjatuhan di hati mereka, dan itu hanyalah perasaan yang kompleks. Mereka merasakan kegembiraan karena membunuh kaisar manusia naga, tetapi juga sedih atas kerugian besar yang dialami ras manusia naga. Mereka tidak tahu apakah harus merayakan atau berduka atas kemenangan ini. Tunggu, kaisar Caisar sepertinya belum mati, dia masih hidup. Tiba-tiba, seorang tetua manusia naga berteriak kaget dan menunjuk ke ruang kosong di luar kota. Apa? Semua dragonian menoleh dan melihat kaisar Caisar masih berdiri di tempat, hidup dan sehat. Namun, dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Kedua tangannya memegang tanduk dewa naga, dan setiap inci kulitnya pecah-pecah. Darah menetes dari lukanya, mengubahnya menjadi pria berdarah. Kalau hanya itu saja, keadaannya tidak akan terlalu buruk. Otot-ototnya juga layu, dan rambutnya memutih. Dia sepertinya telah berumur beberapa ratus tahun dalam sekejap, menjadi seorang lelaki tua di ambang kematian. Dia tampak sangat berbeda dari kaisar sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih selamat setelah menggunakan tanduk dewa naga. Kesuksesan. Kaisar Caisar mengepalkan tangannya dan segera bersantai. Dia telah mempelajari dan akhirnya menemukan beberapa trik untuk menggunakannya. Memang benar bahwa tanduk dewa naga sangatlah kuat, namun hal itu membutuhkan seluruh energi dan kekuatan hidup para raja. Itu adalah senjata pemusnah masal. Kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada kaisar agung naga yang mau menggunakannya. Namun, melalui penelitian kaisar agung caisar, dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan kekuatan tanduk dewa naga. Misalnya, jika dia mengurangi kekuatan tanduk dewa naga, mungkin dia membutuhkan lebih sedikit kekuatan sihir untuk menggunakannya. Hasilnya seperti yang diharapkannya, dia berhasil mengurangi kekuatan tanduk dewa naga lebih dari setengahnya, yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Dia tidak tersedot oleh tanduk dewa naga dan akhirnya membunuh musuh besar ras manusia naga, Siaping. Ras manusia benar-benar terlalu berbahaya. Tak kusangka monster seperti itu akan muncul. Awalnya aku mengira ras ini hanyalah ras yang lemah dan tidak layak untuk disebutkan, tapi sekarang sepertinya kita harus melenyapkan mereka secepat mungkin. Jika tidak, jika monster lain tidak akan mampu menahannya. Cahaya dingin melintas di mata Kaisar Agung Caesar. Karena kemunculan Siaping, kewaspadaannya terhadap ras manusia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak lagi acuh dan menyendiri seperti sebelumnya. Meskipun kemungkinan monster lain seperti ini muncul di ras manusia tidak terlalu tinggi, bukan berarti hal itu mustahil. Jika dia muncul lagi, maka ras manusia naga akan tamat sepenuhnya. Tidak peduli berapa banyak Kaisar Agung Naga yang mati, itu tidak akan cukup. Dia memutuskan bahwa setelah pulih dari luka-lukanya, dia akan segera menghabisi tanduk dewa naga dan menghancurkan kota-kota raksasa ras manusia satu persatu. Dia akan membunuh mereka semua dan tidak meninggalkan apapun. Musuh sebesar itu pasti tidak bisa ditinggalkan di benua dewa naga. Dia benar-benar tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk berkembang, atau ras manusia naga mungkin akan tamat. Ini adalah perang antar ras, dan tidak ada ruang untuk belas kasihan. Hmm. Tiba-tiba, saat Kaisar Agung Caesar hendak mengambil tindakan dan kembali ke kota dewa naga dan kekuatan menakutkan menyerangnya. Ini sudah berakhir. Kaisar Agung Caesar benar-benar putus asa. Dia baru saja menggunakan tanduk dewa naga dan tubuhnya berada dalam kondisi lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan lebih lemah dari manusia naga biasa, jadi tidak mungkin dia bisa menahan serangan ini. Dia meraung marah di dalam hatinya. Siapa itu? Siapa itu? Bajingan mana yang ingin mengambil keuntungan dari situasinya yang berbahaya dan mengambil nyawanya? Mungkinkah sesepuh manusia naga yang sudah lama membencinya? Atau mungkinkah kedua kaisar besar manusia naga yang ingin mendominasi ras manusia naga dan merasa bahwa dia adalah penghalang, jadi mereka ingin membunuhnya? Kaisar Agung Caesar dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak mati di tangan manusia, tapi hari ini, dia akan mati di tangan konflik internal antara bangsanya sendiri. Ini adalah ironi dan kekonyolan terbesar. Ledakan. Detik berikutnya, sebuah tinju menembus dadanya, dan jantungnya meledak seperti semangka. Darah mengalir keluar. Namun, karena vitalitas yang kuat dari seorang kaisar agung, meskipun hatinya telah hancur. Apa? Kamu bukan manusia naga, kamu manusia. Anda adalah Siaping. Bagaimana ini mungkin? Kenapa kamu belum mati? Mata kaisar Agung Caesar sangat tajam. Dia ingin melihat siapa yang membunuhnya. Dia tidak ingin mati dengan penyesalan abadi. Namun, saat dia melihat siapa yang menembus dadanya, dia terkejut dan pupil matanya mengerut. Ini karena orang yang membunuhnya sebenarnya adalah manusia mengerikan itu, Siaping. Siaping tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga membunuhnya dengan satu pukulan. Kamu baru saja menyergapku, dan sekarang aku telah menyergapmu. Kita seimbang. Siaping menarik tinjunya dan menatap Julius Caesar dengan tenang. Dia bersembunyi di mutiara pegunungan dan sungai dan menghindari serangan tanduk Dewa Naga. Dia menyembunyikan dirinya di tanah dan menunggu kesempatan untuk keluar untuk memberikan pukulan fatal kepada kaisar Agung Caesar dan mengirimnya dalam perjalanan. Ini bisa dianggap sebagai mata ganti mata. Persetan kamu. Kaisar Agung Caesar dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Siaping memiliki tubuh abadi dan dapat pulih dengan sendirinya bahkan jika dia dihancurkan, tapi dia hanyalah manusia naga biasa. Setelah dihancurkan, dia akan benar-benar mati. Bagaimana ini bisa dianggap seimbang? Kenapa dia tidak bisa membunuh manusia bajingan ini dengan satu pukulan, tapi dia terbunuh dengan satu pukulan? Hidup ini terlalu tidak adil. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Dengan keras, tubuhnya jatuh ke tanah begitu saja. Darah mengalir ke seluruh tanah, dan matanya terbuka lebar. Jauh dilubuk hatinya, ada ekspresi kengganan, penyesalan, kesedihan, dan kemarahan. Jelas, dia sangat tidak rela dibunuh oleh Siaping begitu saja. 1309. Ini tanah terlarang Dewa Naga. Segera, Siaping tiba di bagian terdalam kota Dewa Naga, di mana terdapat pegunungan tak berujung yang sangat megah. Namun, pegunungan ini sangat menakutkan. Dengan mata neraka gagak emasnya, dia menemukan bahwa tanda formasi pada telah muncul di kehampaan. Masing-masing dari mereka adalah formasi pembatas yang kuat yang memancarkan aura menakutkan. Tampaknya jika dia berani menerobos masuk, dia akan segera hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang membatasi. Belum lagi seorang kultifator alam Dewa, bahkan seorang ahli inti emas pun tidak akan mampu bertahan lama di bawah formasi terbatas ini. Korin, adakah cara untuk melewati formasi terbatas ini? Siaping bertanya, jika dia tidak bisa melewati formasi terbatas dari tanah terlarang Dewa Naga, maka dia tidak akan bisa membawa curong dan yang lainnya keluar. Dengan suara mendesing, Korin melompat keluar dan menatap formasi susunan pembatas di depannya, dan segera menghirup udara dingin, sungguh formasi susunan pembatas yang menakutkan, mungkinkah itu diatur oleh orang suci naga? Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia terkejut dengan formasi terbatas di area ini. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, jika dia mengaktifkan formasi pembatas itu dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan bisa membunuh seorang saint. Seorang suci, siaping mengangkat alisnya, tampaknya naga sejati yang membangun sarang naga sejati ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemungkinan besar dia adalah seorang dragon saint. Lagi pula, jika dia bukan seorang suci, dia tidak akan mampu membentuk formasi pembatasan yang begitu menakutkan. Menurut perkenalan Korin, kawasan ini tidak sesederhana itu. Ada banyak rune terlarang yang terukir di kehampaan, dan itu juga berkomunikasi dengan kekuatan dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dihancurkan secara paksa, itu akan menyebabkan reaksi berantai dalam formasi terbatas. Formasi yang tak terhitung jumlahnya akan tumpang tindih dan segera meledakkan kekosongan. Kekuatan ledakan tersebut setara dengan ledakan puluhan matahari. Itu bisa langsung meledakan lubang hitam di angkasa, dan segala sesuatu dalam jarak 1 juta tahun cahaya akan rata dengan tanah, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Sangat kuat. Apakah itu berarti formasi yang membatasi ini tidak dapat dipatahkan? Siaping mengerutkan kening. Bukan itu. Korin menggelengkan kepalanya. Jika ada seorang biksu naga yang menjaga tempat ini, maka sudah sewajarnya tempat ini adalah sarang naga dan sarang harimau yang tidak bisa diterobos masuk. Masuk ke dalam berarti kematian. Bahkan seorang biksu pun tidak akan berani masuk. Namun, sudah lama sekali sejak sage dari klan naga mengunjungi tempat ini. Setelah erosi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak kelemahan muncul dalam formasi terbatas ini. Oleh karena itu, selama kita dengan hati-hati melewati kekurangan dalam formasi ini, kita akan dapat mencapai bagian terdalam dari area ini. Itu penuh percaya diri. Pada titik ini, topiknya berubah. Tetapi meskipun ada kekurangannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilewati oleh orang biasa. Seseorang harus meminjam kekuatan bintang untuk bisa melewatinya. Kalau tidak, aku pasti akan menjadi abu karena kekuatan pembatas ini. Ekspresinya sangat serius. Mereka harus meminjam kekuatan multistar. Mata Siaping berbinar, meskipun dia tahu bahwa area terlarang ini sangat berbahaya, dia tidak menyangka akan seberbahaya ini. Jika dia tidak datang ke tempat ini, Curong dan yang lainnya tidak akan tahu berapa lama mereka akan keluar. Mungkin dia tidak akan bisa keluar seumur hidup ini dan hanya bisa terjebak di dalam. Saat memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan bintang dan memasuki pesawat luar angkasa. Suara mendesing. Di bawah kendali korin, bintang segudang segera memasuki tanah terlarang Dewa Naga tanpa ragu-ragu. Para dragonian lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka manusia ini sebodoh itu hingga benar-benar berani memasuki tanah terlarang Dewa Naga. Kita harus tahu bahwa mereka telah menjelajahi tanah terlarang Dewa Naga berkali-kali. Selama puluhan ribu tahun, ada banyak kematian dan cedera, namun tidak satupun dari mereka yang bisa memasuki tanah terlarang Dewa Naga. Tempat ini diklasifikasikan sebagai area terlarang mutlak di mana bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pun akan mati jika mereka masuk. Namun, karena manusia ini telah memasuki tanah terlarang Dewa Naga, itu berarti manusia ini pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Ini tanah terlarang Dewa Naga. Siaping duduk di bintang dan melihat situasi di luar melalui proyeksi virtual. Begitu dia memasuki area terlarang, dia langsung disambar petir. Kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya turun dari kehampaan, dan itu lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi yang dia alami. Setiap sambaran petir setebal ember dan sangat kuat. Sepertinya salah satu dari mereka dapat menghancurkan bintang-bintang. Ini adalah petir langit ungu, sambaran petir mengerikan dari kedalaman alam semesta. Bahkan pembalasan petir yang maha kuasa pun akan mati jika mereka terkena petir itu. Korin memperkenalkan. Namun, meski sambaran petirnya sangat kuat, namun seperti gigitan nyamuk saat menghantam permukaan pesawat luar angkasa. Tidak ada efek sama sekali. Siaping hanya mendengar suara gemerincing. Sambaran petir ini tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan bintang. Astaga! Bintang-bintang dengan cepat melewati area ini dan tiba di area lain. Tempat ini seketika tenggelam dalam air yang tak ada habisnya seolah-olah telah berubah menjadi dunia lautan. Airnya berwarna biru-biru dan tampak sangat indah. Tampaknya tidak berbahaya. Namun, Korin berseru, Ya Tuhan, ini adalah air lunak 10.000 lapisan. Ini adalah air aneh dari alam mistik alam semesta tertentu. Air ini sangat berat dan bahkan tidak bisa mengapung di atas bulu angsa. Begitu makhluk hidup jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan tenggelam dan tidak akan bisa keluar. Dari mana Dragon Sage di sini mendapatkan begitu banyak air lunak 10.000 lapisan. Sungguh sangat takjub. Bahkan Master Sekte Bintang saat itu tidak begitu kaya untuk mendapatkan air lunak 10.000 lapisan sebanyak itu. Bolehkah aku menjarahnya? Siaping mengelus dagunya, merasa ini adalah harta karun. Jangan pernah memikirkannya. Begitu kabin dibuka, air lunak 10.000 lapisan akan segera mengalir masuk. Saat itu, mustahil untuk mengeluarkannya. Baik kamu dan aku akan tenggelam. Korin membentak, itu adalah salah satu air aneh yang sama terkenalnya dengan air mata air kuning yang legendaris. Bahkan jiwa pun bisa tenggelam. Bahkan para sage pun sangat takut terhadapnya. Mendengar ini, Siaping hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, betapapun bagusnya harta itu, itu tidak sepenting nyawanya. Astaga! Bintang-bintang dengan cepat melewati area ini dan tiba di area lain. Segera, pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya tampak muncul di area ini, mengembun menjadi aura logam dan berubah menjadi gunung pedang dan lautan pedang. Begitu bintang mendekat, ia langsung dibombardir oleh 10.000 pedang. Seolah-olah ia sedang diserang oleh ratusan ribu ahli pedang dao. Suara dentang terdengar, ingin menghancurkan bintang. Untungnya, para bintang sangat tangguh. Bahkan serangan para sage akan sulit untuk menghancurkannya. Kalau tidak, pasti akan ditembus oleh aura logam ini. Gengki emas yang sangat kaya. Ini hanyalah dunia metal. Korin berseru lagi dan lagi. Dia semakin merasa bahwa petapa naga yang membangun sarang naga sejati ini sangatlah menakutkan. Dia berpendapat bahwa alam seperti itu telah melampaui tuan lamanya saat itu dan setidaknya telah mencapai alam sage yang tak terkalahkan. Untungnya, tidak ada jejak dragon sage di tempat ini. Kalau tidak, mereka akan hancur berkeping-keping saat mereka masuk. Kami akhirnya sampai di sini. 1310. Di kedalaman tanah terlarang Dewa Draconik, di sebuah istana. Membosankan sekali. Aku sudah muak makan ginseng berumur ribuan tahun. Apakah tidak ada lagi yang bisa dimakan? Curong dengan malas berbaring di tanah. Sepasang kakinya yang indah dan lembut terayun tanpa sadar. Dia mengunyah ginseng berumur seribu tahun seolah-olah dia sedang menggigit wortel, tidak menghargainya sama sekali. Setelah satu tahun berlatih dan maju ke alam rumah ungu, tubuhnya telah mengalami transformasi total. Kakinya yang panjang sangat panjang, dan pinggangnya ramping dan ramping. Terutama kulitnya yang halus dan lembut tanpa bekas luka. Seolah-olah dia adalah bayi yang baru lahir. Bagaimana bisa ada sesuatu yang bisa dimakan di tempat terkutuk ini? Semuanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Bahkan tidak ada sepotong daging pun. Yukiki berkata dengan suasana hati yang buruk. Dia juga berbaring di tempat tidur kayu tanpa mempedulikan citranya. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan sosoknya yang mengesankan. Sosok ini sepertinya semakin menggerahkan, sampai-sampai sedikit berlebihan. Mungkin model internasional pun tidak dapat menandingi hal ini. Itu membuat darah seseorang mendidih. Jika itu terjadi pada waktu normal, dia pasti tidak akan melakukan perilaku tidak bermartabat seperti itu. Tapi dikelilingi oleh wanita, dia tidak peduli dengan citranya dan tidak memiliki kesan seperti Putri Duyung. Sambil memukul, dia segera mengambil buah roh merah dari keranjang dan memakannya dengan ganas. Seketika, aroma yang mempesona memenuhi udara. Jika orang lain melihat Yukiki makan seperti ini, mata mereka pasti akan berubah menjadi hijau. Karena buah roh merah ini adalah buah darah naga yang terkenal. Mengkonsumsinya akan menghemat setidaknya 10 tahun kultivasi, dan bahkan dapat melemahkan fisik dan meningkatkan bakat. Nilainya sangat mencengangkan. Namun kini, justru dimakan oleh Yukiki seperti apel. Benar-benar sia-sia. Namun di tanah terlarang Dewa Draconik, buah roh seperti itu hanyalah buah roh biasa, tidak layak disebut. Aku kangen banget sama puding ubi ungu, kues strawberry, coklat chips, dan jajanan lainnya. Sekarang sudah tidak ada lagi, bagaimana aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini? Orang yang berbicara adalah Suji. Suaranya sangat menawan dan sepertinya mengandung kekuatan misterius. Hewan jantan manapun yang mendengar suara ini pasti akan bereaksi. Setelah mandi dengan darah naga dan mengonsumsi ramuan roh dalam jumlah besar, dia menerobos ke alam rumah ungu, mengaktifkan sepenuhnya garis keturunan di tubuhnya. Bakatnya juga meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menyebabkan fisiknya mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah dia telah berevolusi menjadi kecantikan yang luar biasa dan menawan. Dia seperti roh rubah yang telah mencapai keabadian. Dia sangat menawan. Namun, dia dikelilingi oleh wanita cantik yang setingkat dengannya, jadi tidak ada satupun dari mereka yang tertarik padanya. Mereka sudah lama terbiasa dengan hal itu. Namun, kecantikan luar biasa seperti inilah yang ketika dia memikirkan tentang makanan yang dia makan di masa lalu, dia langsung mulai ngiler. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya, karena dia tidak bisa meninggalkan tempat ini selama setahun penuh. Dia telah memakan segala jenis obat-obatan spiritual dan buah-buahan di daerah terlarang ini. Meskipun obat-obatan roh dan buah roh ini sangat berharga, jika seseorang memakannya terlalu banyak, pada akhirnya dia akan muak. Dia sangat ingin makan sesuatu yang lain. Berdasarkan situasi saat ini, kecuali kita menerobos ke level yang lebih tinggi dan menerobos susunan pembatas di sini, kita akan terjebak di sini selama sisa hidup kita. Jiang Yaru masuk dari pintu masuk aula. Dia baru saja selesai berkultivasi. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya murni dan suci, seolah-olah dia adalah gadis suci dari sebuah sekte kuno. Setelah satu tahun mengalami temper, temperamennya juga menjadi luar biasa, mencapai alam transcendent. Dia seperti peri yang telah melampaui dunia fana, dan sangat mempesona. Hanya saja dia hanya mengenakan sedikit pakaian sekarang, dan semuanya compang kemping. Jika ada orang yang melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan mimisan. Alasan situasi ini bukan karena dia seorang eksibisionis. Hanya saja mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalam sarang naga sejati, dan mereka tidak membawa apapun, termasuk pakaian mereka. Bisa dibayangkan setelah setahun, mereka hanya mengenakan satu potong pakaian. Selain itu, mereka tidak punya apa-apa lagi. Akibatnya, pakaian mereka menjadi compang kemping setelah setahun dipakai. Jika bukan karena mereka sangat berhati-hati dan menghargai pakaian mereka, mereka mungkin akan seperti orang primitif saat ini, menggunakan daun teratai untuk membungkus tubuh mereka. Sialan, aku jelas telah menerobos ke alam istana ungu dan menjadi raja, tapi aku berencana untuk tampil di depan bajingan siaping itu dan menikmati pemujaan puluhan ribu orang pada saat yang sama. Yukiki mengertakkan gigi karena marah. Aku tidak menyangka akan terjebak di tempat terkutuk ini. Sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa keluar. Apakah ini yang disebut surga yang iri pada para jenius? Seperti kata pepatah, tidak kembali ke kampung halaman setelah menjadi kaya ibarat memakai baju sutra di malam hari. Karena dia sudah menjadi raja, mengapa dia tidak kembali ke dunia awan untuk pamer dan mengintimidasi anak-anak kecil? Bagaimana dia bisa layak atas kerja kerasnya dalam berkultivasi? Tentu saja, dia juga ingin menakuti manusia sombong itu, siaping. Siapa yang memintanya untuk bersikap sombong di hadapannya sepanjang hari, membual bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Sekarang dia, Yukiki, juga telah menerobos ke alam istana ungu dan menjadi raja, kekuatannya meningkat pesat. Dia juga telah mengikuti jejak manusia ini dan tidak kalah dengan dia sama sekali. Meskipun satu tahun telah berlalu, dan kondisi manusia sedikit banyak membaik, peningkatannya mungkin terbatas. Dia pasti masih bertahan di alam istana ungu dan tidak dapat maju ke alam yang lebih tinggi. Faktanya, ada raja iblis yang terjebak di alam istana ungu selama ratusan tahun, dan itu tidak aneh sama sekali. Huh, tidak mungkin untuk keluar. Curong menghela nafas, kecuali terjadi pergolakan yang tidak diketahui di tanah terlarang ini, kita hanya bisa dengan patuh tinggal di tempat ini. Faktanya, selama tahun ini, mereka terus mencari cara untuk keluar, namun mereka tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Seiring berjalannya waktu, mereka pun menyerah. Memang benar, tanah terlarang ini terlalu misterius. Ini adalah tempat di mana naga sejati bersemayam. Dengan kekuatan kita, mustahil untuk mendobrak batasan di sini. Kita terlalu remeh. Suji menghela nafas. Dari tempat ini, terlihat adanya formasi pembatas di mana-mana, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk dengan mudah mengubah seorang raja menjadi abu. Ini adalah karya dari keberadaan maha kuasa yang sejati. Eksistensi seperti ini sungguh tak terduga bagi mereka. Tunggu, apakah kalian mendengar sesuatu? Tiba-tiba, Jiang Yaru melihat keluar dengan ekspresi serius di wajahnya. Memang ada suara. Sepertinya ada suara gemuruh. Mungkinkah ada sesuatu yang memicu pembentukan pembatasan? Tidak, mungkin seseorang mendobrak tempat ini. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak tahu betapa menakutkannya formasi pembatasan itu? Bagaimana seseorang bisa masuk? Tidak ada yang tidak mungkin. Karena keberadaan yang maha kuasa itu membentuk formasi pembatas ini, itu mungkin untuk mencegah musuh sekuat itu menyerang. Itu berarti seseorang bisa menghancurkannya. Jika seseorang menerobos masuk, mungkin ini adalah kesempatan kita untuk meninggalkan tempat ini. Lebih baik berhati-hati. Kita tidak tahu apakah orang itu teman atau musuh. Kalau musuh, kita pasti mati. Apapun yang terjadi, lebih baik pergi dan melihatnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dan akan mati karena usia tua. selamat menikmati.